Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Apa kabar? Jumpa lagi di channel Budi Idris Di video kali ini Budi mau memasak gulai kikil sapi yang sangat lembut dan pastinya enak banget Bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video Budi sampai selesai Pertama-tama didihkan air, beri daun salam, sereh, jahe, serta garam Rempah-rempah ini untuk menghilangkan lendir dan juga bau perengus kikil sapinya Masukkan 500 gram kikil sapi Masak sampai benar-benar empuk dengan api sedang saja ya teman-teman Ini kikil sapinya sudah empuk Angkat dan tiriskan dan siap diolah Bumbu-bumbunya ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 putir kemiri, 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, sedikit kepala, 3 buah cabai merah keriting Haluskan boleh di blender atau diulek Ini bumbunya sudah halus Panaskan minyak goreng Sekitar 5 sendok makan Tumis bumbu yang sudah dihaluskan Masukkan 3 lembar daun salam 2 lembar daun jeruk 1 batang sereh Dan 1 ruas lengkuas Setengah sendok teh ketumbar bubuk Setengah sendok teh lada bubuk Diaduk-aduk Dimasak sampai bau langunya hilang Bumbu sudah harum Masukkan kikil yang sudah direbus tadi Tambahkan sedikit gula merah 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk Diaduk-aduk Ini garamnya tidak terlalu banyak ya teman-teman Karena tadi kikilnya sudah agak asin Pas direbus Masukkan air secukupnya Sampai terendam semua kikil sapinya Kemudian ditutup Masak sampai kuah agak menyusut Sampai bumbunya benar-benar meresap Ini kikilnya sudah matang Masukkan 1 bungkus santan instan Diaduk-aduk kembali Dimasak sampai benar-benar mendidih Kemudian jangan lupa Koreksi rasa Apa yang masih kurang Ini kikilnya sudah matang Siap disajikan Gulai kikilnya sangat lembut Dan pastinya enak banget Teman-teman wajib coba loh Taraaa Gulai kikil sapi sudah matang Siap santap Siap buat lauk Mari kita coba Jangan lupa taburi Bawang goreng terlebih dahulu Supaya lebih enak Dan lebih mantap pastinya Bismillahirrohmanirrohim Jangan lupa berdoa Sebelum makan teman-teman Bagi teman-teman Yang baru bergabung Di channel Bude Jangan lupa subscribe-nya Serta tekan tombol loncengnya Supaya teman-teman Tidak ketinggalan Video terbaru dari Bude Sampai jumpa lagi Di resep Bude berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mencoba Sampai jumpa lagi Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba